Intro Sementara itu, giat vaksinasi masal yang dilaksanakan IWAP bersama Polda Kalsel Jika dilakukan di Pondok Modern Andaja, Kebupaten Bajar Yang diharapkan mampu mengejar capaian herd immunity di Kalsel hingga 70% pada 31 Desember mendatang Usai melakukan giat vaksinasi di Pondok Pesantren Daru Hijrah Putri, IWAP bersama Polda Kalsel melanjutkan giat serupa di Pondok Modern Andaja Putri di Desa Cindai Alus, Kebupaten Bajar Satu persatu santriwati Pondok Modern Andaja ini mendapatkan pelayanan vaksinasi dengan sasaran distribusi vaksin dosis pertama sebanyak 500 dosis vaksin Vaksinasi ini dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren karena para santri belum mendapat suntikan vaksin dosis pertama sebagai bentuk salah satu meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi Apalagi mereka berkumpul bersama dalam menimpa ilmu selama di Pondok Menurut Kepala Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, AKBP Dr. Bambang Prasetya, lewat giat vaksinasi masal ini bisa mengejar capaian 70% herd immunity di Kalsel hingga 31 Desember mendatang Insya Allah giat vaksinasi ini secara nasional akan terus berlanjut Apalagi ada penekanan kita untuk mengejar herd immunity itu kurang lebih di 31 Desember untuk Kalimantan Selatan ini sudah harus tercapai 70% Nah dalam hal ini, ini kita mengejar ketertinggalan itu Untuk berbagai komunitas, kami minta bantuan dari Banjar TV untuk mensosialisasikan Kami dari Polda siap mendukung termasuk IWAPI ada kegiatan-kegiatan sosial siap mendukung untuk giat vaksinasi Sementara itu, Ketua Umum DPD IWAPI Kausal, Haja Sinta Laksmidewi berharap Dengan pemberian vaksinasi ini bisa mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19 ke depannya Saat ini kan kita berada pada level terendak ya, yang ketiga ya Jadi kita jangan sampai nanti sebagai-bagai yang sudah dipredisikan ada gelombang ketiga Nah sebelum gelombang ketiga datang, maka kita harus membantangi diri kita ini dengan vaksinasi Maka itu di bulan November ini, sesuai dengan agenda IWAPI Kausal, kami IWAPI Kausal juga dengan semangat melaksanakan vaksinasi ini Dimanapun yang bisa menanggungkan vaksinasi Dan terutama juga anak-anak adalah bagian daripada tamu jauh sosial di WAPI Sementara itu, salah satu ustazah di Pondok Modern Anajah Putri Sartika Dewi, mengucapkan terima kasih atas giat vaksinasi yang diberikan kepada santrinya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada WAPI dan juga Polri Kalimantan Selatan Yang dimana sudah ingin membantu terlaksananya kegiatan vaksinasi di Pondok Modern Anajah Putri Harapan saya semoga dengan adanya vaksinasi ini, khususnya Polri Kalimantan Selatan sendiri Supaya COVID-nya lebih bisa ditingkatkan lagi dan juga bisa membantu atau ikut berpartisipasi di dalam penurunan Keikut sertaan IWAPI Kalsel dalam giat vaksinasi ini merupakan agenda program dari IWAPI Pusat Dalam membentengi anak-anak dari pandemi COVID-19 sebagai bagian tanggung jawab sosial dari IWAPI Erwin Yudhan Wari, Banjar TV